Shalom salam sejahtera. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Persekutuan dalam derita. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 10-11. Kita semua merasa senang dalam suatu persekutuan yang penuh damai. Namun dalam ayat inti di atas Paul menyebutkan bahwa yang ia inginkan ialah persekutuan dalam penderitaannya. Mengapa perlu persekutuan dalam penderitaannya? Paulus menyebutkan bahwa dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Menjadi serupa dengan Yesus adalah kerinduan dari semua orang Kristen. Tetapi kita patut menyadari bahwa menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya bukan berarti bahwa kita harus semua disalibkan seperti Yesus yang telah disalibkan. Menjadi serupa dengan dia dalam kematian memberikan indikasi kesediaan kita untuk menderita. Kesediaan kita untuk menyangkal diri dan kesediaan kita untuk membiarkan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita selagi mempertahankan kebenaran. Ini merupakan satu hubungan yang jelas dalam persekutuan dengan Kristus yang merupakan pengalaman Paulus sendiri bahkan pengalaman dari orang saleh dan orang percaya lainnya. Pengenalan akan Yesus dan pengalaman persekutuan dengan Yesus menyebabkan seseorang siap menghadapi tantangan hidup termasuk penderitaan sekalipun. Alan G. White dalam bukunya menuliskan dalam buku The Desire of Ages halaman 224 dan 225 bahwa Tuhan tidak pernah memimpin anak-anaknya selain mereka memilih untuk siap dipimpinnya. Jikalau saja mereka dapat melihat akhir dari awal dimana mereka dapat memandang akan kemuliaan dari tujuan yang mereka penuhi sebagai rekan kerja dengannya. Henok yang diangkat ke surga. Elia yang naik dengan kendaraan berapi. Tidaklah lebih besar atau lebih terhormat daripada Yohanes Pembaptis yang binasa sendirian di penjara di bawah tanah. Kepadamu itu diberikan atas nama Kristus tidak hanya untuk percaya kepadanya tetapi juga untuk menderita demi dia. Sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 1.29 Dari semua karunia dapat diberikan surga kepada manusia maka persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya adalah kepercayaan yang paling besar dan kehormatan tertinggi. Persekutuan dengan Yesus termasuk dalam penderitaannya memberikan kekuatan dalam menghadapi tantangan dan lebih menyiapkan kita untuk hari kebangkitannya. Kiranya kita semakin kuat di dalam Yesus sampai maranata Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!